Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Indanur Fadila Umur saya 20 tahun Sekarang saya berkuliah di Universitas Terbuka Prodi Matematika S1 Nah, saya sekarang menjadi Putri Hijab Indonesia 2019 Dan saya berharap untuk teman-teman semua yang ingin mengikuti audisi Putri Hijab 2020 Semangat dan percaya diri aja Karena kalian bisa, apalagi Bangka Belitung, pasti paca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bangka Post kembali lagi sama Andini Dan hari ini kita kembali lagi di Dialog Ruang Tengah Dan sekarang Andin udah ada sama tamu kita di Dialog Ruang Tengah hari ini Sama Siti Indah Nur Fadila Biasa dipanggil siapa? Dila Nah teman-teman, Dila ini adalah salah satu pemenang hijab Indonesia tahun 2019 Wanita cantik ini masih awet muda, menginspirasi sekali Dila, boleh ceritain gak ke sahabat-sahabat Bangka Post? Mungkin seperti apa kemarin waktu Dila bisa menangin Putri Hijab Indonesia tahun 2019 lalu? Itu butuh perjuangan yang banyak juga Jadi kayak gak mudah juga sih ngedapetin kayak kata orang Dila emang udah basicnya ngomong kayak gitu Pasti udah menang lah Apalah daya kita yang gak ada basic ngomong kayak gitu Menurut Dila juga basic ngomong gak basic ngomong ketika kalau gak beruntung ataupun emang bukan keberuntungan kita Itu juga gak bisa apa-apa dengan doa kan pastinya Jadi buat teman-teman nanti yang ikut audisi Percaya aja, percaya diri Walaupun kalian gak ada basic apapun Tapi kalau kalian percaya diri dan dibantu dengan doa Pasti kalian bisa kayak gitu Seperti yang saya lakukan juga disana Saya lebih kayak percaya diri aja Tampilkan kemampuan Bangka Belitung itu kalau bisa tuh paca gitu kan Jadi bener-bener disana tuh Dila kan berangkat sama yang juara dua Jadi Dila sama adek yang juara duanya itu bener-bener kayak bilang Dek kita harus paca nampilin yang terbaik kayak gitu Walaupun yang ada yang juara dua itu masih SMA Dan Dila pun semangatin kayak gitu Ayo kita tuh paca kayak gitu Walaupun lawan-lawannya itu bener-bener luar biasa sih Yang language bahasa Inggrisnya itu lancar banget Yang kalau saya sendiri jujur masih terbata-bata untuk bahasa Inggrisnya Tapi kalau kita percaya diri, good attitude tadi Semuanya pasti bisa gitu, pasti paca Yang sampai bikin Dila jadi Putri Hijab Indonesia 2019 Sebenernya yang menginspirasi banget atau yang siapa sih yang lebih tubuh di belakang Dila itu siapa sih Pastinya sih orang tua ya Kalau gak ada orang tua kan gak bisa lah juga kita sampai sini kayak gitu Sebenernya kan pengen aja sih yang biasa aja lah untuk yang tahun 2020 kayak gitu Tapi kalau gak ada support dari orang tua dan temen-temen juga pastinya Temen-temen Dila itu juga kita gak bisa apa-apa Jadi support orang tua yang paling luar biasa Support orang tua Support orang tua Ini kan Putri Hijab ini dari umur berapa Dila kemarin? 15 sampai dengan? Ya jadi untuk umurnya sendiri itu 15 sampai 27 Nah Dila mungkin ada pesan-pesan gak untuk Mungkin yang apa ya Untuk masyarakat Bangka Blitung ya Sahabat-sahabat Bangka Pos yang bisa nanti bisa jadi kayak Dila gitu Ada gak? Pesannya itu yang pasti tadi Kalian tuh pasti bisa kayak gitu Tunjukin Bangka Blitung tuh luar biasa lah pokoknya Pasti bisa Karena pas sampai disana tuh bener-bener kayak Ini anak bisa atau enggak sih Kayak gitu banyak banget yang bilang kayak gitu Tapi kalau kita tunjukin Kita percaya diri Kita good attitude Kita ramah ke semua orang Dan mau berteman Yang pastinya itu bener-bener menunjang banget Kalau kita pasti bisa dan menjadi nilai tambah Untuk menjadi seorang pemenang Good Nah temen-temen sahabat Bangka Pos Tadi Andi lupa bilangin ternyata Dila ini orang Pangkatengah ya? Iya Apa? Pangkalan baru Pangkalan baru gitu Nah karena Dila-nya udah jadi pemenang Putri Hijab Indonesia tahun 2019 Jadi Dila sekarang untuk tahun 2020 Ikut jadi kepengurusan untuk Pemilihan Apa ya? Putri Hijab Indonesia tahun 2020 Di Bangka Blitung Bisa diceritain sedikit Dila? Bagaimana sistem? Iya sistem ya Jadi nanti audisinya itu Dilaksanakan pada tanggal 5 April 2020 Nah sekarang masih dalam pembukaan pendaftaran Sampai tanggal 29 Maret 2020 Nah itu syaratnya itu mudah banget Cukup kalian berumur 15 sampai 27 Terus wanita berhijab Dan yang paling utama good attitude Dan untuk masalah Kak kalau gak punya bakat gimana? Tampilkan aja yang kalian bisa Karena bakat hanya menjadi nilai tambah Gak menjadi nilai utama Dan untuk bahasa Inggris dan yang lain Itu gak juga menjadi nilai utama Tetapi menjadi nilai tambah Yang penting kalian mempunyai good attitude Kalian percaya diri Kalian mampu Jadi anak-anak SMA gitu juga bisa ikut ya Dila bisa Pakai hijab Islah Iya makanya mudah banget kan Yang paling penting banget tuh good attitude Bagai Dila gitu ya Mungkin ada yang lain nih Untuk persiapan-persiapan Apa ya Untuk pemilihan putri hijab bubble Yang akan Dila ini Gimana nih? Persiapan Iya persiapan untuk Pemilihan putri hijab bubble ini Mungkin yang Dila lakuin Persiapannya sih lebih ke Cari Apa ya Ngenalin putri hijab indonesianya sendiri Soalnya belum banyak yang tau kan Orang taunya putri indonesia Bujang Dayang lah yang terkenal di Bangka Blit Gendri dan yang lain kan Nah putri hijab indonesia sendiri Itu masih belum sangat terdengar Jelas di malayak Bangka Blitung sendiri kan Jadi kayak lebih mempromosikan saja Tadi mulai buka pendaftarannya tanggal 29 ya? Itu batas terakhirnya Jadi udah mulai sekarang sih Jadi untuk sahabat-sahabat Bangka Post Masyarakat Bangka Blitung Yang umurnya masih 15 sampai dengan 27 tahun Wanita berhijab Good attitude Boleh mendaftarkan diri Menjadi calon putri hijab Bangka Blitung Yang nantinya akan dipilih Tiga Tiga kemenang Yang akan diikutkan ke putri hijab indonesia nanti Yang kapan tuh? Kita masih nunggu audisi provinsi yang lain juga Tapi seperti yang saya kemarin Tahun kemarin itu kayak bulan Oktober Bulan Oktobernya gitu Rencananya dimana nih tahun? Ini tahun ini di Bandung Di Bandung ya? Oke Dila boleh ceritain gak Syarat-syarat untuk jadi putri hijab indonesia itu seperti apa gitu? Kayak syarat gaji mungkin seperti itu ada? Ada? Ada yang itu Tapi kayak pasti di tesnya cuma pas tes wawancara Kayak gitu Karena tesnya ada tiga Yang pertama tes tertulis Nah tes tertulis itu Soal-soalnya tentang kepribadian pengetahuan agama kita Nah di wawancara juga ditanyain lagi Pengembangan agamanya Ditanyain lagi bagaimana proses kalian sampai kalian berhijab Nah terus nanti Ya ditanya juga bagaimana kalian sampai sekarang bisa berhijab Tapi bukan berapa lamanya kalian berhijab Tapi bagaimana kalian bisa berproses berhijab Dan istiqomah kayak gitu sampai sekarang Kayak gitu kan Gak buka pasang Nah terus ada juga nanti di tes ngaji Kayak gitu Dan yang pasti ini bakat Ada juga tiga tes ketiga itu bakat Nanti ditanyain bakat Kalau misalkan tadi yang kayak dila ceritain Terus di Instagram atau di social media kita Yang keliatan ternyata kita gak ada foto yang gak pakai hijab Oh iya itu juga menjadi penilaian di social media Bukan hanya di Instagram ataupun di Facebook kan Pokoknya semua social media yang bisa kita pantau Sebagai panitia dan penyelenggara kayak gitu Bener-bener dipantau aktivitasnya Soalnya ada kemarin kayak kecolongan Yang rupanya dia masih buka tutup jilbab Tapi udah terpilih kayak gitu Jadi itu memang kesalahan tahun 2019 Ada yang kecolongan Lihat yang gak berhijab kayak gitu Di social media ada yang masih gak pakai hijab gitu Makanya jadi dilihat lagi yang terbaik lagi kayak gitu Jadi ada tiga ya tadi ya Lagi juga jadi masuk penilaian Terus ada juga sih foto like kayak gitu Nanti bakal foto di post dan bakal di like Jadi nanti temen-temen yang temennya ikut audisi ini Bantu like kayak gitulah sih Bantu like biar menjadi putri hijab favoritnya Oke Dila mungkin bisa Dila ceritain nih Dila kan putri hijab Indonesia nih Mungkin Dila ada tren-tren hijab bagi Dila sendiri dimana tuh Model hijab ya Dila sih kayak lebih Tipe Dila Kurang suka yang ngebuka sih Jadi kayak tipenya tetep trendy Tapi gak membuka kayak gitu Jadi kayak gini aja Simple banget Ini loh apa tren hijabnya Dila Apa putri hijab Indonesia gitu loh Dila hobinya apa sih di rumah? Hobinya ya? Suka jalan-jalan Jadi jarang banget di rumah Jarang banget di rumah Jadi kalau kuliah Karena kuliahnya di UT Jadi banyak kayak santainya Lebih banyak jalan-jalannya sama temen-temen Jalan kuliahnya di UT? Iya di UT Semester 2 Jurusan? Jurusan matematika Jurusan matematika Jurusan matematika Hobinya kan jalan-jalan Jalan-jalannya kemana aja nih? Udah jalan-jalan kemana-mana aja? Udah ngeliling pantai-pantai di bubble Tapi belum ke belitungnya Soalnya belum berani juga sih keluar Tapi udah ke Sunghalia Ke pagoda Ke mentoknya juga Ke togoli-nya juga Ke bangka tengahnya juga Kayak gitu udah Hampir semuanya sih Jadi Emang hobinya disitu Sama keluar gak? Jalan-jalan gak? Gimana? Sama adek Sebagai kameramen Dila mungkin Diceritain ya sedikit Dila tadi Kuliahnya di Universitas Terbuka gitu Bisa sampai kuliah di Universitas Terbuka itu kenapa? Jadi temen-temen sebelumnya Dila Kuliah di IIN Surabaya Cuman karena dia Sakit Jadi Dila disuruh pulang Sama orang tuanya Jadi kuliah di Universitas Terbuka Bisa sampai disitu Karena yang pastinya Jurusan saya sendiri sih Jurusan Matematikanya itu Nah untuk Pengen sih Di UBB Cuman kan gak ada Jurusan Matematikanya itu sendiri Terus di STKIP ada Cuman Ya itu kan masih Aku pengennya negeri kayak gitu Yang pengen bisa bebas juga sih Jadi Dapat ya Dan kemarin di IIN sempet jadi apa? Ya di IIN kan 2018 lulus Terus langsung masuk di IIN Surabaya Nah di Prodi aku tuh kan biasanya ada kayak seleksi duta-duta kayak gitu ya Duta Matematika Nah Alhamdulillah ikut seleksi duta matematika juga lulus Terus ya itu menjadi dutanya Duta Matematika di IIN di Surabaya Duta Matematika di IIN di Surabaya Ya 2018 Jadi bukan orang yang akan tampil Jadi percaya diri aja Siap Terima kasih banyak ya Dila ya Mungkin itu aja temen-temen Bang Kapos Sahabat Bang Kapos Dila yang masih berumur 20 tahun Yang menginspirasi kita Yang saat ini udah jadi Putri Hijab Indonesia tahun 2019 Sukses selalu ya Dila ya Terima kasih Terima kasih Saya Andi Niduyasana Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax